Polisi menggagalkan penyelundupan sabu seberat 9,2 kg di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Sabu dibawa seorang penumpang pesawat jurusan Pontianak. Petugas setarkoba Polresta Bandara Suta bersama petugas absek bandara menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari penumpang pesawat tujuan Pontianak. Berdasarkan pengembangan kasus, polisi kembali menangkap dua pelaku di sebuah hotel di dekat bandara. Dari tangan seluruh pelaku, polisi menyita sabu dengan total 9,2 kg. Untuk jenis ada dua jenis, yaitu sabu atau metam vitamin, kemudian ada ganja sintetis. Untuk sabu ini dari teman-teman absek, kemudian dikembangkan oleh teman-teman sereks narkoba. Berdasarkan sintetis dari teman-teman biaya dan cukai, kejeliatnya, kemudian dikerjasama dengan sereks narkoba, diungkap. Selain sabu, polisi dan petugas biaya cukai juga menggagalkan penyelundupan ganja sintetis berat 1,4 kg dan 1 kg campuran ganja sintetis yang dikirim dari Cina. Dari Tanggerang, Banten, Hasnugara, Ainyus, melaporkan. Penyelagunan narkoba.